Kini kita beralih ke Kabupaten Berau, sodara barang bukti minuman keras dan narkotika dari ratusan perkara yang memiliki kekuatan hukum tetap dimusnahkan di Kejaksaan Negeri Berau. Petugas Kejaksaan Negeri Berau memusnahkan barang bukti minuman keras atau miras dengan menggunakan palu dan membakar barang bukti narkotika. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan dari tindak pidana umum dari 124 perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau INKRA sejak Maret hingga Desember 2023 yang terdiri dari narkotika, orang, dan harta benda, perdagangan orang, serta miras. Kepala Kejaksaan Negeri Berau, Hari Wibowo, mengatakan barang bukti yang paling banyak dimusnahkan berasal dari perkara narkotika. Jumlah barang bukti narkotika meningkat dari awal tahun 2023 hingga akhir tahun 2023. Ini untuk kali kedua dalam tahun 2023 ini kita memusnahkan barang bukti yang sudah berdiri dari perbandingan pada bulan saya masuk bulan Maret dengan bulan Februari dengan bulan Desember tahun ini ada peningkatan yang cukup signifikan karena salah satunya terkait barang bukti sabu seberat 6,3 kg yang sudah dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti miras dan narkotika bertujuan agar barang bukti itu tidak dapat dimanfaatkan kembali. Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan.